Intro Hai, halo sahabat pecinta catur Selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Tentunya pertemuan antara juara dunia Magnus Carlsen menghadapi John Christophe Duda Merupakan juga duel yang cukup dinantikan oleh banyak pecinta catur Dan pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana kombinasi pertarungan mereka berdua Dan untuk itu stay tune di Catur Talk Indonesia Intro Baiklah teman-teman disini Grandmaster Magnus Carlsen putih memulangkah dengan peon ke C4 Ia memulai dengan pembukaan Inggris Peon ke E6 tentunya dengan support ke depan Melanjutkan D5 agen court defense Maka kuda ke C3 Peon ke D5 lalu D4 Kuda ke F6 Pertukaran peon terjadi Dan setelah pertukaran peon ini Membentuk gambit menteri ditolak variasi exchange Dilanjutkan kuda menerima tentunya Maka E4 mengusir kuda Kuda memukul kuda Peon menerima lalu C5 Menantang peon pusat Dan saat ini benteng ke B1 Dengan ide pertukaran ke depan Supaya gajah tidak ada melakukan skak Untuk itulah Peon memukul peon Pertukaran kuda terbedahulu aktif ke C6 Juga men-support petak B4 Disini kuda ke F3 Gajah lalu bisa ke B4 skak Gajah menutup Pertukaran terjadi Menteri menerima Lalu rokade Dilanjutkan permainan dengan gajah ke B5 Langsung juga mengancam kuda Kuda ke E7 Rokade Lalu B6 Mempersiapkan fiancetuk gajah Dan manuskala semelanjutkan dengan peon ke E4 Gajah ke B7 Lalu benteng ke E1 Menteri ke D6 Dimana juga melakukan pengembangan Menghubungkan benteng satu sama lain Juga ke depan Menambah tekanan Terhadap file D Kuda ke E5 Menempatkan di sentral Benteng ke D8 Sehingga benteng ke D1 Men-support peon Benteng ke C8 Menguasai file terbuka Dan disinilah manuskala Mengambil langkah inisiasi Peon ke H4 Dan bagaimana hitam melanjutkan permainan Disinilah langkah yang cukup meragukan Yang juga dibahas secara live Dari Jan Christof Duda dengan F6 Dan itu memang cukup logis Mengusir kuda yang ada di sentral Sebelumnya bahwa kuda ke C6 Menawarkan pertukaran Merupakan salah satu opsi Yang bisa dipertimbangkan Pertukaran terjadi teman-teman Melakukan simplifikasi A5 Lagi-lagi ini pun Masih cukup sebanding Namun rupanya Yang jadi pembeda teman-teman Dimana setelah peon melaju ke F6 Maka peon yang ada di file A Tepatnya di E6 Menjadi lemah ke depan Kuda ke C4 Saat ini mengancam menteri Menteri ke C7 Dimana ke depan Peon akan melaju Gajah terjebak Sehingga benteng ke C1 Dari manuskalsen Dan ini juga Secara tidak langsung mengancam menteri Sehingga menteri ke B8 Apabila dicoba di dalam posisi ini Misalnya saya akan menunjukkan Kepada anda A6 Yang terjadi Kuda ke A5 Membuka akses benteng Mengancam menteri Menteri ke B8 Maka gajah dapat ke C4 Apa yang harus dilakukan Yang pertama Apabila peon langsung menerima kuda Maka gajah memukul peon skak Waktu yang sama mengancam benteng Akan terjadi pertukaran kualitas Disini juga menteri dapat memukul peon Benteng memukul peon dengan E5 Pertukaran terjadi Dan kita lihat teman-teman Disini menteri ke depan Akan melakukan skak Waktu yang sama mengancam benteng Maka benteng ke D6 Menteri memukul peon Ancaman skak mat Beberapa langkah ke depan Dan kita kembali teman-teman Bagaimana jika tidak peon Langsung memukul kuda Tetapi raja berpindah Misalkan Langsung juga menambah support Terhadap peon Maka kuda memukul gajah simple Menteri menerima Menteri ke A2 Menambah tekanan terhadap peon Menteri ke D7 Lalu D5 Dan disini pun posisi Manus Carlsen Sangat-sangat tunggu Dan kita kembali Untuk itulah teman-teman Di dalam posisi ini dipilih Menteri langsung terlebih dahulu Menghindar ke B8 Dan E5 Teman-teman Dan bagaimana Kita melanjutkan permainan Saat ini juga Jean-Christophe Duda Karena merasa Menteri sudah aman Memilih A6 Teman-teman Lagi-lagi inilah Yang dipancing oleh Manus Carlsen Sehingga kita masuk Dalam pancingan Sebelumnya Bawa kuda ke sentral Ke D5 Mengancam juga Memforking salah satu peon Merupakan opsi Yang bisa dipertimbangkan Namun tentunya Ini partai rapid A6 dipilih Jean-Christophe Duda Maka peon saat ini Memukul peon Mengancam kuda Peon memukul kembali Lalu Menteri ke E2 Juga mengancam peon Disini Raja ke H8 Apabila langsung Pengorbanan gajah Diterima Yang terjadi Menteri memukul peon Skak Waktu yang sama juga Mengancam kuda Disini Raja ke H8 Maka menteri Memukul peon Skak Raja kembali Benteng memukul kuda Ancaman skak Mata bisa dicegah Luar biasa Teman-teman Kita kembali Dipilih tentunya Raja langsung Mengancam ke H8 Maka menteri Tetap memukul peon Juga mengancam kuda Kuda ke D5 Juga mensupport peon Maka gajah ke D7 Mengancam benteng Disini benteng ke C7 Dan coba teman-teman Inilah yang membedakan Dan juga Imajinasi Kombinasi manuskalsen Anda posbeda ini Apa yang dipilih manuskalsen Di dalam posisi Seperti ini Bagaimana teman-teman Selamat bagi anda Yang bisa menemukan Langkah itulah Langkah Brilliant Kuda ke E5 Dan ini yang dipilih Teman-teman Disini benteng Menukarkan benteng Apabila diterima Kuda ini Yang terjadi Menteri memukul Peon skak Setelah raja Berpindah benteng Memukul benteng Kita lihat teman-teman Kuda menerima Membawa menteri KG5 skak Raja ke F8 Menteri ke F6 skak Sehingga Benteng ke E7 Lagi-lagi Ancaman skak mat Tak bisa dijaga Dan kita kembali Teman-teman Di dalam posisi ini Tentunya Benteng memukul benteng Terlebih dahulu Maka kuda ke F7 skak Raja ke G7 Benteng Langsung memukul benteng Menteri ke F4 Mengancam benteng Benteng ke E1 Benteng ke G8 Kuda ke D6 Saat ini Mengancam gajah Gajah ke A8 Akan tetapi Setelah simpel Benteng ke E4 Mengancam menteri Disini juga Percat atau tidak Jan Kristof Duda Menyerah Mengapa Jan Kristof Duda Menyerah teman-teman Kita lihat Bagaimana kombinasi Yang dimainkan oleh Manus Carlsen Kita ambil Sebagai lanjutan Menteri ke C1 skak Masalahnya Raja ke H2 Dan ini cukup aman Dimana langkah selanjutnya Benteng akan aktif Apabila H5 Mencegah benteng Masalahnya Menteri akan ke F7 skak Raja berpindah ke H8 Maka menteri Memukul pion skak Raja ke G7 Benteng ke G4 skak Menteri menutup Kuda ke F5 skak Raja ke F8 Membawa menteri Ke E8 Dan ini pun skak Luar biasa teman-teman Bagaimana kombinasi Yang coba Dimainkan oleh Manus Carlsen Dan ini juga tentunya Dibahas secara live Merupakan kombinasi spektakuler Yang coba Dimainkan oleh Manus Carlsen Dimana ia menemukan Kuda ke E5 Langkah brilian Teman-teman Sehingga dengan langkah ini juga Dapat memanage Ancaman skakmat Tak bisa dicegah Kedepan Yaitu Membuat John Christoph Duda Menyerah Setelah beberapa langkah Dan ini pun ketika Dilanjutkan Tentunya Menghasilkan skakmat Yang luar biasa Dan semoga Permenangan ini Bermanfaat bagi kita Dan mengonspirasi Bagi kita Di dalam permain Catur selanjutnya Dan tentu dengan Kemenangan ini Membuat Manus Carlsen Menjadi pimpinan Klasemen Pada Julius Bayer Generation Cup 2022 Dan jika Kauan-kauan suka dengan Konten seperti ini Dukung kami dengan Cara like, subscribe Dan juga share Apabila ada saran ke depan Jangan ragu Tuliskan di kolom komentar Dan kami akan berusaha Membuat requestan dari Anda Salam Satur Talk Indonesia Sampai jumpa di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Sub indo by broth3rmax